Gitarnya lupa aku Tadi awal-awal kan menang pelak tuh gitarnya kan 2-0 Nah ini nih, ini sebenarnya berat ya Swiss harus lawan E-Zep ya Hmm, tunjuk aja berat ini Karena memang Swiss YB juga tadi bagus banget Dan Tripsi juga bagus banget Lagi kombo 5 barengan, kombo 6 barengan Ini tuh tergantung, apa namanya Tergantung Ding Dong Gaming-nya Mereka ya, berdua ya Iya, coba ngacau Bentar lagi nih, bentar lagi Ding Dong Gaming Ngacau kontrolnya harus bener-bener jago Oh, ternyata disini Randika Lebih unggul 200 perak ya Ketimbang Swiss YB Jangan sampe, ayo, kemoan-kemoan Swiss YB jangan sampe Randika bisa nyalip nih Soalnya sayang banget Kalau misalkan beda cuma sekitar 40 atau 100-an Oke? Masih selip-selip Oh! E-Zep! E-Zep! Randika sayang banget Dia gerib duluan Tapi disini Swiss YB masih bertahan dengan komo 21-nya naik parah Komo 22 23 Oh! Sayang banget Oh! Ayah pecah! Swiss YB juga dia, pecah juga ya Ini bakal jadi momentum sih buat E-Ze Iya, buat keluar E-Zep ya, pekeran juga ya Iya, betul kayak keluar pakai mode ini Bakal disitu alasan yang cukup benar juga dari seorang E-Ze Tapi kita lihat Apakah ini yang bisa menjelaskan Gimana Seorang Swiss YB memang yang terbaik di out-rounder untuk HP Setelah itu Dari sini Ini masih ada satu menit 60 detik lagi Oh! Sering banget Jadi Swiss YB harus cool Tapi E-Zep, E-Zep ya Masih berlanjut dengan komo 14-nya teman-teman Iya, betul banget Betul banget Dan Lihat Ternyata Tidak semburuk itu Karena perlahan-lahan mulai mengejar kali ini Haha! Benar-benar saja Terkejar oleh satu kesalahan dari seorang Swiss Dan ini dia Swiss Dan ini dia 6305 560 Yang keluar Dan sekali dari seorangnya Terkejar oleh E-Zep Teman-teman Nice para disini Randika memimpin score dengan sangat baik Nomor 21 Ini bakal lepas sih kayaknya Sampai akhir Tadi itu pas Randika Pecah-pecah grid itu dia Ini apa namanya Jarang-jarang ya Apa? Iya Pecah-pecah grid itu Tapi Kenapa ketemu? Iya Randika Kalau misalnya pecah grid itu jarang-jarang Ini kalau udah dapat kreatmenya itu udah enak dia Iya betul Ayo dan sugi tuh Kalau udah pede Kita dapat sesuatu yang memang amazing Gua didapetin Udah sama bakal di Kasih tau orang-orang Terus kayak Jadi tau aja gitu Tapi kita lihat dari Swiss YB kali ini Udah sampai kombo 17 Oh Oh Keceh rupanya Uh kombo 33 Terus lanjut ya disini ya Masih berlanjut dari seorang Randika Oke Randika ICU Kemampuannya bukannya keceh Tapi kita lihat Dari Randika sendiri Perbedaannya bisa sampai Ke 500 600 Bener 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 Guys parah ya Randika Biarpun grid Sekali itu Cuman dia Masih nahan gitu ya Iya Oke Wow Luar biasa banget ya Luar biasa banget Mixed together itu Temen-temen ya Karena sekarang Tim gener Nah ini dia Nah Oke Apakah bisa dibalaskan di dalamnya Atau Malah pasir saja Oke Oh ada lagi Yang sudah melakukan kesalahan Di menurut awal Kali ini Ini Ciebe awal-awal ya Sayang banget Iya Oh ini Dia awal-awal Grid loh Sayang banget Iya Tapi bisa aja ya Emang hijau ya Bisa aja Dia Blunder juga Kayak tadi contohnya Dia grid duluan Ketimbang Ciebe Oh iya Bener juga sih Bisa juga Bisa juga Oke Tapi Tidak lagi kita bakal bertemu Dengan orang yang Sangat besar tentunya Nah ya tuh Slapsernya udah keluar Sekarang tinggal Oke Mantap sekali Perfect Kombo 3 Kombo 3 Kombo 11 Sayang sekali Dua kali berturut-turut ya Dua kali beruntun ya Disini dari Ciebe Mengulang kesalahannya Dia grid lagi Tapi dari Randika Izep Dia masih bertahan Dengan kombo 19-nya Di mode bitras Lagu Want to Fiesta Kombo 20 sekarang Nah ini udah Udah dingdong gaming ya Yes Pasalannya awal Gak lama kita perbaiki Kedepannya Siap Dia paling berbagi Oke Tapi kita lihat disini Dari Izep Selain Suairis Lagi dan lagi Kita menemukan Dari seorang Izep Udah di Udah di atas Awan banget ya Udah 6 juta sekarang Masih ada 3 menit lagi teman-teman Kombo 27 Sekarang dari Izep 28 Lanjut lagi gak nih Emang Lanjut lagi lah Ya bisa jadi ini Kombo Terbesar Yang pernah ada Di mode bitras ya Nama Turnamen Ayodense Bertelik Oke Oke Bagus banget Tapi kita lihat Siarmen Bakal jadi Juara terakhir Tapi sepertinya Dari Izep Udah Fix Bakal Ngasih kontribusi Menang deh Menang deh Bener-bener Bener-bener Tapi kalau misalkan disini Dari tim GD yang menang Mereka udah Ngantongin 2 poin ya Mak Ya Kalau seharinya Menang Mereka udah Dapat 2 poin Dan pasti Bahkan juga Tinggal 2 poin Terakhir yang harus Mereka cari Ini Udah Ngombo 44 Sekarang Oke penontonnya pun Disini Naik kembali Sekarang ada 198 penonton Yo yang baru Join Jangan lupa Di like Di share Bener ya temen-temen ya Biar Aku Sama Mang Ija Semangat Kekasterinnya Bener ya Bang ya Iya dong Sambil pantun Sambil gomba-gomba lagi Gak apa-apa dah Ayo Biar ngeliat Isi-isi Eh Gak bang 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 Apa Ini udah Nyangpe 190 Udah 21 Iya udah 195 Ya Eh 180 Naik lagi tadi Yah Gerit dong Radica Sayang banget Ini Liat Gila banget ini Isi-isi Sampai 23 63 64 Tadi Kayaknya 64 Kombo ya Kata Leonar Eka Putra Dimana Gridnya Tanda Strip Ranica Oke Selain itu Skornya masih Banyak bertambah Dari Swiss 24 juta Gila 24 juta Temen-temen ya Masih Masih ada 24 juta Temen-temen Gila Sini masih jauh Banyak banget ya Parah 24 juta Ini 100% Ini sadis Bener-bener Bisa disin banget Sama Ezeb ya Bener-bener Bisa disin banget Sama Ezeb ya Ternyata masih bisa Ternyata masih bisa Oh iya bener Oke Dan itu dia Dan itu dia Sepertinya Kemanaan Untuk seorang Ezebs Di mode kali ini Mantap banget ya Udah Satu kurs Satu grid Dan Tiga grid Temen-temen Ini sih Udah Dari tim Gini Udah Dapatin Ngantongin Dua poin Dari tim Gini